kabarnya teman-teman semoga hari ini kita akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara memanipulasi sesion dan bukit ini sudah kita bahas pada sebelumnya apa itu bukit, apa itu sesion, kalian bisa lihat ke tutorial yang sebelumnya baik langsung aja bisa lihat kita sudah buka ini ya masuk dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita kita Untuk kita, lalu kita akses. Akses dengan 12.13. Nah ini tampilan word-nya. Hal yang harus kita lakukan untuk memantipulasi cookie, kita buka dulu bobsweb. Jadi kita sekarang belajar tentang bobsweb. Oke, jenis. Lalu. Lalu kita, ini belum di-setting. Kita setting dulu. Lalu biar koneksi dengan boot-nya. Oke, kita ke network setting. Lalu pakai manual produksi. Sekarang. Sekarang ya, teman-teman. Ini yang. Mutili day 2. Oke, kita ke proxy. Intercept-nya optin dulu ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, sebelum melakukan. Ini kita nanti pilih yang was 2013. Lalu pilih ke username enumeration. Tapi sebelumnya kita harus login atau register dulu di sini, teman-teman. Register. Misalnya, nama. Penggunawan. Penggunawan password 12345678. 12345678. 12345678. Signature-nya. Teknik. Create account. Oke. Account sudah dibuat. Nah, sekarang kita ke sini, teman-teman. A2. Broken Authentication and Session Management. Pilih user enumeration. Lalu login. Nah, kita akan memanipulasi login ini. Ceritanya kita ada di sebuah web. Yang di mana web itu memerlukan sebuah login. Nah, di sini kan kita sudah daftar. Nah, nama kita kan tadi gunawan ya. Gunawan. Lalu person-nya tadi 12345678. Kita login dulu. Nah, sudah berhasil. Kita lihat di sini. Login sebagai gunawan. Sudah berhasil ya. Sekarang gitu. Ulang lagi. Di sini. Oke. Sekarang kita akan menggunakan bobswit untuk men-interceptnya. Bobswit untuk men-interceptnya kita on. Lalu kita kembali lagi ke sini. Kita login. Kita klik ini. Login. Nah, komotis terlihat di sini. Sudah terlihat. Yang barusan kita klik. Ini nampasnya. Ini metodenya. Dan yang lain. Nah, sekarang kita forward. Oke. Di sini. Kita lihat. Di sini. Ada username-nya namanya gunawan. Nah, di sini ada UID-nya. Nah, UID-nya 26. Nah, ini season ID-nya. Oke. Langkah selanjutnya. Kita klik kanan. Lalu send to repeater. Oke. Kita cek repeater-nya. Nah, di sini sudah ada. Data tadi sudah tersimpan di sini. Nah, di sini kan ada inspector. Di paling kanan, teman-teman. Ada request attribute. Lihat HTTP. Metodenya apa. Di sini kelihatan ya. Teman-teman. Ada query. Query-nya apa. Body parameter. Kosong. Cookie. Nah, kita akan bermain-main dengan cookie ini. Ya. Lihat. Di sini kan usernya menggunawan. Coba kita. Rubah. Misalnya gunawan. Lua. Lihat, teman-teman. Di sini juga berubah. Gunawan lua. Nah, kita send. Coba kita send ya, teman-teman. Berubah gak? Oke. Di sini. Usernya tetap gunawan. Gak berubah ya, teman-teman. Dan semuanya gak berubah. Berarti. Nah, berarti. Ketika kita memanipulasi username, tidak terjadi apa-apa. Coba kita manipulasi UI-nya. Kan gunawan ke 26 nih. Pasti ada dong. UID. Ya. User ID yang 25, 24, dan seterusnya. Coba kita. Ini-nya rubah jadi dua lini. Kita enter. Nah, lihat. Ini UID-nya juga berubah dari 25. Lalu yang kita lakukan adalah send. Nah. Ternyata. Di sini kan gak berubah ya. Ternyata. Di responnya ini. Nama user ke 25 itu namanya Teguh. Berarti kita sudah tahu. Oh, namanya Teguh. Itu ya. Dan. Kita bisa memanipulasinya dari sini. Itu, teman-teman. Atau kita manipulasi lagi. Misalnya nomor berapa nih. 10. Coba. Oke. Jadi kita tinggal memainkan ini aja. Di repeater aja. Nah, 10. Coba kita send. Ini kan masih Teguh. UID 25 tadi. Nah. Ternyata. UID 10. Ada yang namanya usernya. Reveal. Nah. Ketika kita tahu nama user. Maka kita bisa membootkos. Usernya. Dan passwordnya kita bootpost. Dengan. Apa namanya. Tutorial sebelumnya gitu. Teman-teman ya. Kalau kita bisa. Klik-klik lagi di sini. Di sampel. Kita ubah lagi nih. Besarnya nih. Soalnya 5. Ini sudah 5 nih. Kita send. Nah. Ternyata. User. UI 5. Itu namanya Bryce. Nah. Kasih dong ada nomor 1. Eh. Ini satu ya. Teman-teman. Kita lihat sen. Nah. Ini ada yang namanya admin. Gitu. Teman-teman ya. Cara mendapatkan season ID. Dari cookie yang. Kita sudah gunakan di sebuah. Saya kira cukup teman-teman. Kita. Opkan aja ini. Berarti bisa jalan. Kek-kek-kek. Apa. Albin. Terima kasih yang sudah mendukung. Dan menonton channel ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Dan kita gunakan ini untuk pembelajaran saja ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.